Intro Hai pendengar Radio Gema Edukasi Jumpa lagi dengan saya Rahma dalam program acara bimbingan belajar Untuk siswa-siswi kelas 10 Selama 1 jam kita akan bersama dalam berbagi ilmu untuk semua Hari ini kita akan membahas mata pelajaran bahasa Inggris Tentang present tense Bagaimana pendengar edukasi sudah siap untuk mendengarkan pembelajaran ini? Setelah yang berikut kita akan kembali lagi Jadi jangan kemana-mana ya Intro Seandainya aku punya sayang Terbang Terbang Terbanglah aku Ku cari dunia yang lain Untuk apa disini Seandainya dapat kau rasakan Kejauh kejamnya dunia Tiada lagi keadilan Tiada lagi keadilan Untuk apaku disini Menceritakan Menceritakan menangis Menceritakan menangis Oh 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 Seandainya Seandainya Aku punya sayang Terbang 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 Apaku Di sini menceritakan menangis Hilu dan derisa Menintik dan berdoa Dimanapun beradang Duniaku yang panah Menceritakan menangis Hilu dan derisa Menintik dan berdoa Dimanapun beradang Duniaku yang panah Seandainya aku punya sayang Terbang, terbanglah aku Terbang, terbanglah aku Selamat sore semuanya Selamat sore Baik, bagaimana pendengar Radio Gemma Edukasi, kalian sudah siap Untuk mendengarkan Dan jangan lupa siapkan juga buku Dan alat tulis kalian jika nanti ada Yang perlu dicatat Bagaimana Miss, sudah siap? Oke, siap Silahkan Miss Oke, selamat sore pendengar edukasi Hari ini kita akan Bahas tentang presenten Mudah-mudahan Pendengar edukasi masih semangat Dimendengarkan Oke, presenten Sebelumnya Apa kabar Miss Rebecca? I'm fine today How are you? I'm fine too How is your What is it? How is your lunch This afternoon? Yeah I don't know yet I don't know yet Oke Oke, Miss Rebecca akan bacakan sebuah teks Tentang Kita dengar dulu My morning Miss Rebecca Please pay attention My mornings Every weekday morning My alarm clock rings at 7 o'clock And every weekday morning I try to ignore it I do not like mornings I hide my head under the covers And I pretend that it isn't really morning I groan I complain I say nasty things about mornings Some mornings I fall back to sleep for a few minutes After a short time I realize that I have to get up I sigh I struggle out of bed And I start my day Oke That is Miss Rebecca's morning too? Like that? Sometimes Sometimes But I wake up earlier than 7 o'clock Oke But Miss Rebecca is wake up earlier than 7 The morning Because you have class at 7.15, right? Yes Oke So every day Every weekday morning Oke My alarm clock rings at 7 Your alarm clock? My alarm clock is on my phone On your phone Oke Oke Tadi Pendengar edukasi Kita sudah mendengarkan Miss Rebecca Membacakan sebuah tag tentang my morning Ini suatu kebiasaan yang Biasanya dilakukan every weekday morning Every weekday morning itu What does it mean every weekday? Every morning or every? Only Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday Oh So from Monday to Friday Something that this writer does every Monday until Friday Is it like habit? Yeah It's like a habit Oh, a habit Maybe He has What is it? He start working at 8.30 maybe Yeah Maybe 8.30 or 9 Or 9 Yeah Okay So in the US People usually start working at 8.30 or 9 Yeah Oh Usually offices open at 9 How about school? School Earlier Around 7.30 Oh Sekolah lebih pagi Oke tadi Miss Rebecca sudah membacakan sebuah tag Menyatakan suatu kebiasaan yang biasanya dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat Oke Setiap hari Senin sampai Jumat Ini Dia wake up right Bangunnya jam 7 pagi Iya Kebiasaannya jam 7 pagi Kemudian What happens? Setelah itu apa yang terjadi Miss Rebecca? Apakah dia mematikan alarmnya Atau Dia membiarkan saja alarmnya itu berbunyi He just lets it ring Oh Dibiarkan saja ya Yeah But he pretends that it's not there Oh Kebiasaan sekali ya Kemudian apa yang dilakukannya? Apa? Menyembunyikan Kepalanya di bawah Under the cover What is under the cover? Di bawah apa tuh? Di bawah selimut Ya Oke Oke Kemudian Dia tidur lagi ya Itu adalah suatu kebiasaan Tadi Miss Rebecca ada yang bilang What is grown? Oh Like that? Yeah like that Oh How about I see? I see? Sigh I sigh What does she mean? Oh And I start my day Oke Mudah-mudahan pendengar edukasi Kebiasaannya tidak seperti ini ya Oke Atau juga ada yang seperti ini juga tidak apa-apa Lucu juga ya Bangun pagi-pagi Kemudian Oke Alarmnya Tetap dibiarkan saja Oke Tadi itu Sebuah teks yang menyatakan Suatu kebiasaan yang biasa dilakukan Hampir tiap hari Senin sampai Jumat Kalau kita ingin menyatakan Kebiasaan yang kita lakukan Itu biasanya kita menggunakan present tense Kalimat present tense Atau simple present tense Kalimat dalam bentuk present tense Untuk menyatakan sesuatu kebiasaan Atau untuk menyatakan peristiwa Yang dilakukan berulang-ulang Present tense ini ada dua macam Ada kalimat nominal dan kalimat verbal What do you think of simple present tense, Rebecca? I think simple present tense Is one of the most important tenses to learn Oh, one of the most important to learn Do you learn present tense when you were in the US? No No You don't study present tense Oke, kita akan ambil lagi Jadi ada dua nominal sentence dan verbal sentence Kita mulai dari nominal sentence Biasanya kita membuat nominal sentence Present tense menggunakan subject I Dibantu oleh I am To be-nya am I am Kemudian they Ada we, ada you Dibantu oleh are Jadi They are, we are, you are Kemudian ada he, she, and it Dibantu to be yang namanya is Jadi ada subjectnya I menggunakan to be am Kemudian they We, you menggunakan to be are He, she, and it menggunakan to be is He, she, what is he and she? Miss Rebecca He and she are third person pronouns Oh, third person pronoun He is for boys And she is for girls Ya, jadi he untuk pengganti pria Sedangkan si untuk pengganti wanita Kalau I itu artinya saya They artinya mereka We artinya kami Dan you artinya How about you? You only one person Untuk satu orang saja? Oh, it can be one person But it can also be many people Oh, banyak Orang banyak ya You more than one You, okay Jadi not only Kamu one person But it can be many people Ya Oke Kita coba Kita melihat kalimatnya Bagaimana kalimat nominal sentences Misalnya nih I am a teacher How about Miss Rebecca? I am also a teacher Saya adalah seorang guru Ya, I am a teacher Biasanya setelah M diikuti oleh What is teacher? Is noun? Teacher is a noun Ya, teacher adalah kata benda Jadi I am diikuti oleh kata benda I am a teacher So, we are teachers Yes, we are teachers Ya, kami adalah guru Jadi kalau we are and teacher Diikuti oleh kata benda Okay You are American Yes, I am American I am Indonesian You are not American? No Oh, I thought you are American Oh, yeah Later on If I am staying in America for 10 years I will be American So, you are an American Miss Rebecca adalah seorang Amerika Or Miss Rebecca is an American Is it correct? Yes, that is also correct Ya, jadi Miss America Miss America Miss Rebecca is Miss America No, I am not Miss America Oh, okay Okay, so Miss Rebecca is an American Jadi, itu ada beberapa contoh Menggunakan nominal Jadi, Miss I am a teacher We are teacher You are an American And then Miss Rebecca is an American Can you make sentence Can you make sentence by using What is it Miss? He, he, Miss Rebecca Maybe you can have one of the name of your friends My friend, Mr. Ramon Oh, Mr. Ramon Mr. Ramon is not he Is a teacher Oh, Mr. Ramon is a teacher Is she What is it? Is she Is he very kind Person? Yes He is a kind Person Yeah He is very kind Yes He is very kind How bad Is he tall? He is Average height Oh, he is average height Oke Coba tadi Miss Rebecca bilang He is kind He is average tall Jadi, kalau misalnya selain menggunakan kata benda Tadi menggunakan kata sifat Kind Tall Average tall Jadi, nominal sentence bisa diikuti oleh setelah to be Tadi bisa diikuti oleh kata benda Seperti teacher An American Atau juga kata sifat Misalnya tadi Kind And then average tall Oke Where is Mr. Ramon? Mr. Ramon Is at school Oh, Mr. Ramon is at school right now How about your parents? Where are your parents? My parents Are sleeping Because it is Late at night In America Oh, ini tengah malam ternyata ya Pendengar edukasi di Amerika Beda ya Oke So Where is Mr. Ramon? He is at school Jadi, Mr. Ramon itu di sekolah Miss Rebecca's parents are at America too right? Oke Not here Jadi, setelah subject Tadi Is I Is I You They We See, he, it Menggunakan to be To be-nya boleh To be-nya I am Kemudian They, we, you are See, he, it is Boleh diikuti oleh kata benda Seperti teacher An American Kemudian boleh juga diikuti oleh kata sifat Kind Average tall Kemudian Boleh juga diikuti oleh kata keterangan tempat Like at school At America Oke Itu tadi kalimat nominal sentence Oke Dalam bentuk positif Boleh juga Dalam bentuk negatif Kita tinggal menambahkan I am not a teacher I am not an American Boleh Tinggal ditambahkan Not saja Oke Oke Ada pertanyaan pendengar edukasi? Ternyata belum ya Kita lanjutkan saja Oke Oke Tadi Kita sudah belajar tentang nominal sentence Kalimat tensis present tense Sekarang kita lanjutkan Menggunakan Verbal What is verbal, Miss Rebecca? Verbal Is When you use a verb Other than To be So verbs like Sing And To go To jump To fly Oke So Beside menggunakan What is it? To be We are using verb Jump What is jump? Jump Loncat Loncat I jump For example I jump Miss Rebecca jumps Oke Oke What is? Oke Jadi kalau misalnya kita menggunakan Kalimat verbal Dalam bentuk Present tense Ini Subjectnya tentu saja sama saja Dewi Ayu Si it Tapi menggunakan Dewi Ayu Verbnya menggunakan Verb satu Sedangkan Si it Ditambah S Atau S tadi Jump I jump Subject Verb one Kalau Miss Rebecca Miss Rebecca Jumps Right? Ya Jumps Miss Halima Jumps 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 How do you pronounce? Jumps 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 Okay How bad Besides speaking English What kind of language That you can speak Miss Rebecca? I can speak Bahasa Indonesia And And a little bit Of French And a little bit Of Mandarin Oh A lot of languages Yeah Okay So Miss Rebecca Speaks English English Indonesian Mandarin And French Miss Rebecca Speaks French Mandarin And then English And also Indonesian Not Java? No Only Ora Popo Ora Ya Leksong Ya Ora Popo Okay What language Do you speak Miss Rebecca? I speak English Indonesian French And Mandarin Okay Tadi coba kita lihat perbedaannya Kalau Miss Halima bilang Miss Rebecca speaks Kalau Miss Rebecca bilang I speak Jadi kalau tadi Subjeknya Miss Rebecca Sama dengan C Kita tambah Speaks Speak ditambah S Jadi speaks Tapi kalau I I speak Okay Okay So Miss Rebecca Do you have What time do you usually Get up In the morning? I usually Get up At Either 5.30 Or 6.30 It depends on When I have Class Oh ya It depends Okay Miss Rebecca Get up Sedangkan Miss Rebecca Get up And then Miss Rebecca bilang I get up Jadi beda Kalau subjeknya Miss Rebecca Gets up Tapi kalau I I get up Okay Bisa juga kita menggunakan kalimat negatif Biasanya I don't Jadi dibantu dengan don I don't We don't You don't They don't Kalau Misalnya tadi Si he Jadi She doesn't He doesn't Miss Rebecca Doesn't speak Java And then I don't Speak Friends Jadi kalau Dewi Ayu pakai don Sedangkan Si he It Pakai Doesn't Okay 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 Kalau What time Do you get up At 7 Miss Rebecca On Monday On Monday Yes I get up Around 7 7 Okay So you don't Get up At 5 No No So Miss Rebecca Doesn't get up At 5.30 On Monday But Si gets up At 7 Oke Jadi kalau misalnya Subjeknya Si he It Kita menggunakan Doesn't Sedangkan Dewi Ayo Kita menggunakan Don Oke Jadi itu Pembahasan kita Tentang presenten Kita break dulu Setelah Yang satu ini Kita akan kembali lagi Baik kita rehat sejenak Dan pastikan Kalian tetap bersama kami Di Radio Gema Edukasi Berbagi ilmu Untuk Semua Sempat aku terpikir Pabila malamku Tanpamu Di sisiku Satu minggu Berlalu Tak ada suaramu Jujur aku Merindu Ternyata Benar Terjadi Katamu Tuk seti Hanya tinggal Janji Aku Memang Seorang Yang Tak mau Disakiti Sanggupkan Kamu Kamu Mengerti Kecewa Kecewaku Selama ini Kecewaku Terima kasih Satu Satu Minggu Berlalu Tak ada Suaramu Jujur Aku Merindu Ternyata Benar Terjadi Terima kasih Janji Janji Aku Memang Seorang Yang Tak mau Disakiti Sanggupkah Kamu Mengerti Kecewaku Kecewaku Selama Ini Bila Saja Bila Ada Cinta Yang Lain Ku Tak Berharap Lagi Aku Memang Seorang Yang Tak Mau Disakiti Sanggupkah Kamu Mengerti Kecewaku Selama Ini Selama Bila Bila Saja Bila Ada Cinta Yang Lain Ku Tak Berharap Lagi 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 Bimbingan Belajar Di Radio Gema Edukasi Berbagi Ilmu Untuk Semua Kembali lagi kita dalam Bimbingan Belajar bersama Miss Halimah dan juga Miss Rebecca Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita bagi kalian yang tadi tertinggal di sesi pertama Dapat kalian dapat mendengarkan kembali di www.distrikbud.lampungprof.go.id Baik kita lanjutkan kembali kita masuk ke judulnya present continuous 10 ya Miss ya Oke kita lanjut ke present continuous 10 silahkan Miss Oke Oke tadi sebelumnya kita sudah membahas tentang present tense sekarang kita membahas tentang present continuous 10 Oke What is present continuous 10 Miss Rebecca? Present continuous tense is a tense that you use for actions that are currently happening Oh sesuatu yang sedang berlangsung Yes Oke So what are the difference between present continuous and present tense? Present tense is for repeated activities or facts but present continuous tense is for continuous actions Continuous accent Continuous accent So different different meaning Kalau di bahasa Indonesia continue mean terus berlangsung But continuous in English different Yes Oke Oke Now what we are doing right now? We are talking Oh we are talking That man what is he doing? He is working Oh he is working Oke Kita sedang ngobrol And then that man is still What is it working? Sedang bekerja Oke How about if I am going to talk about someone outside Seorang yang sedang berada di luar kita Can I use present continuous? Yes you still can Okay For example We just Mr. Obama Mr. Obama what is he doing right now? He is sleeping Oh he is sleeping I hope Mr. Obama is sleeping so he can be a good healthy president Oh Jadi Mr. Obama is sleep sedang tidur Because in America Sekarang ini jadwalnya jam Oh tengah malam ya Yeah in the middle of the night Oke tadi Miss Rebecca sudah memberikan pengertian tentang present continuous Present continuous itu Untuk menyatakan sesuatu yang sedang kita lakukan Misalnya tadi kami sedang ngobrol We are talking That man is still working Orang itu sedang bekerja Mr. Obama is still sleeping Sedang tidur sekarang Oke Sebelumnya kita sudah membahas tentang subject Subject I Kemudian to be am I am Kemudian we You They are Kemudian see He And it Menggunakan his Nah Sebelumnya Kita membahas kalau present tense diikutilah adjective Kata benda dan kata keterangan Tapi kalau present continuous diikuti oleh verb Verb one ditambah ing Misalnya work jadi working Talk jadi talking And then sleep menjadi sleeping Oke Contohnya tadi We are talking We are talking That man is working And then he is sleeping Oke 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 Kalau dia dalam bentuk negatif Biasanya ditambahkan not Misalnya Are you eating now Rebecca? No I am not eating Oke Miss Rebecca is not eating I am not eating Miss Rebecca is eating Oke Is that man standing Rebecca? No He is not standing Oh He is not standing Are you standing? No I am sitting I am not standing But I am sitting Oke And then Kalau kita menggunakan What about we? What are we doing? We are talking We are talking So we are not eating? No we are not eating Oke We are not eating Jadi kalau misalnya kita membuat kalimat negatif Kita ditambahkan not We are eating Atau we are not eating Now that man is not standing I am not standing I am sitting Oke How about How about activities that we are doing in a week? Hmm Can we use present continuous? Pekerjaan yang kita lakukan selama satu minggu Can we use present continuous? For example I am doing research for this week You can But Actually it is more like future tense Oh If you use it like that Oh Boleh jadi Tapi Lebih berorientasi ke future tense Ya Oke I am doing research Although It is It is For example It is Tuesday It is Tuesday But I am working on the research on Monday To Saturday So it is more to the future tense Oke So It is better Lebih baik Pada saat kita bicara Itu kita buat Present continuous kalimatnya ya Miss Rebecca ya Oke for example We are working We are talking And then they are eating Sedang 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 melakukan sesuatu Oke How about Kalau kita ingin menggunakan kalimat tanya interrogative Kita tinggal buat saja To be subject Being object Misalnya Is Miss Rebecca talking? No I am not talking Oke Are you talking? Yes I am talking To Miss Rebecca Oke Are you eating Miss Rebecca? No I am not eating Oke Is he laughing? No He is not laughing Oke Jadi Kalau kita ingin bertanya Apakah Miss Rebecca sedang makan? Is Miss Rebecca eating? Is that man laughing? Kita menggunakan to be di depannya Are we talking? Apakah kami sedang mengobrol? Are we talking? Oke I have these exercises Rizki sedang makan Oke Rizki sedang makan dua apel sekarang Rizki sedang makan dua apel sekarang Rizki How is? Rizki sedang makan dua apel sekarang How is the present continuous stand Miss Rebecca? Rizki is eating Yes To apples now Yes Yes Rizki is eating two apples now Rizki sedang makan dua apel sekarang Kamu sedang mengerjakan tugas itu You are You are Doing Doing That assignment That assignment You are doing that assignment Are we cooking cake? No No Kami sedang memasak kue di dapur Are we cooking cake? How is the sentence? We are cooking cake 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 In the kitchen In the kitchen Okay Okay Mereka sedang bermain bola di lapangan sekarang Take one minute to think about the answer Okay Can you repeat the sentence? Mereka sedang bermain bola di lapangan sekarang Okay, do you have the answer? They are playing ball What is di lapangan? In the field In the field Okay They are playing a ball Playing ball or football? Playing ball 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 At the field Now Okay What is the difference between at the field and at the court? The court The court is for tennis 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 And basketball Oh Kalau field for? Everything else Oh So, yeah Okay Okay Ini ada kalimat terakhir Tika sedang belajar pelajaran bahasa Inggris Tika sedang belajar pelajaran bahasa Inggris Kita lagi Tika sedang belajar pelajaran bahasa Inggris Kira-kira bagaimana kalimatnya? Tika is studying the English lesson Tika is studying the English lesson Tika sedang belajar bahasa Inggris Jadi, kalau misalnya pendengar edukasi Kalau mau cari Kadang-kadang kan mau cari Oh, sedang itu apa dalam bahasa Inggris Kita tidak usah mencari sedang Diterjemahkan Tapi menggunakan present, continue, stand saja I am talking Saya sedang belajar Saya Studying, right? I am sedang belajar Okay, ya Jadi, tidak usah diterjemahkan Jadi, kalau Is it verb Inggris means sedang? Yes Watching To be and ing To be and ing Like past, continue, stand to, right? Kalau past, continue, stand Jadi, kalau to be and inggris Itu artinya sedang Sedang Kalau present berarti Saat ini sedang Melakukan sesuatu Okay Bagaimana pendengar edukasi Tentang materi kita present, continue, stand Ini termasuk Tesis yang gampang Karena Pekerjaan yang sedang kita lakukan Dan kita buatkan dalam kalimat Okay So, Miss Rebecca Okay Kita buat Okay, now Can you ask me About my activities right now? Can you ask me Maybe you can ask the Activities that I am doing right now? Yes What are you doing right now, Miss Halima? I am talking I am talking, ya Okay Jadi, kalau misalnya kita ingin bertanya Apa kita seorang Kita menggunakan WH question What are you doing? Where are you going? Oh, I am going to Malang Really? Yeah, flying by flight Who are you visiting? Who are you visiting? I am visiting Miss Rahma Oh In Malang Yeah, okay So, you can use Where What Who Oh, when When are you going? Now Now And how are you going there? I am going by Plan Okay Because if I am going by Ship is going to be Taking a lot of time to be there Maybe one week But nice to see the sea Okay Okay Jadi Jadi kita juga bisa menggunakan WH question Untuk menanyakan Apa yang sedang dilakukan? What are you doing? What are you doing? Who are you doing? With Activities-nya When? Kemudian where? And how? Okay Pendengar edukasi Itu saja Untuk present continuous stand Kita akan lanjutkan setelah Yang satu ini Baik semakin menarik Pembahasan kita tadi Tentang present tense Juga ada present continuous stand Bagaimana pendengar edukasi? Kalian nanti akan kembali lagi mendengarkan Jangan kemana-mana Tetaplah di sini Di Radio Gema Edukasi Berbagi ilmu Untuk semua Tetaplah di sini When? SusName Tetaplah di sini Elektrom da Terima kasih. 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 Kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Untuk kalimat positifnya, kita menggunakan subjek, to be, dan noun, atau adjective, dan keterangan tempat, atau keterangan waktu juga boleh. Terima kasih. Terima kasih. Ini menggunakan kata kerja. Terima kasih. I don't speak French. present, 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 Kita menggunakan Tensis ini untuk Menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung Sekarang Misalnya I am studying We are talking She is working Kemudian You are What is it? You are calling someone Suatu yang sedang kita lakukan Menggunakan kalimat Menggunakan subjek si he is Dewi Ayu ditambah to be Kemudian verb ing Jadi verb ing To be verb ing Itu saja Sebaik kesimpulan kita pelajari hari ini Terima kasih atas perhatiannya Baik terima kasih Miss Halimah juga Miss Rebecca atas kehadirannya di studio Nanti di minggu depan Kita dapat berjumpa kembali Demikianlah pendengar Radio Gemah Edukasi Kebersamaan kita Dalam mata pelajaran bahasa Inggris Untuk kelas 10 Jadi terima kasih atas kebersamaannya Saya Rahma Dan juga Miss Halimah Tushadiyah Setelah Miss Rebecca Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya Selamat sore Dan sampai jumpa Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Dan sampai jumpa Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya